Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sudara Kuin Terkasih Ram Tuhan Kita berjumpa kembali di Ramoling Bright pada pagi hari ini Kita akan meneruskan Renungan kita dari Amsal 8 ayat yang ke-13 Berapa minggu ini kita menggali dari ayat ini Dan kita akan lihat isi dari Amsal 8 ayat 13 ini Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Nah kita akan memusatkan, mengfokuskan kepada kata-kata Tingkah laku yang jahat Ini adalah salah satu hal yang dibenci oleh Tuhan sendiri Atau dibenci oleh orang yang takut akan Tuhan Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kesombongan, kecongkakan Yang dibenci oleh Tuhan juga Sekarang kita akan melihat tingkah laku yang jahat Apa yang dimaksud dengan tingkah laku yang jahat ini Dan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita Sehingga kita menjadi orang yang mengalami kebencian dari Tuhan Karena tingkah laku kita Tingkah laku ini bukan sekedar memukul orang Memaki orang, kemudian juga membunuh orang, menganiaya orang Kau melakukan hal-hal yang kelihatan sangat kejam, sangat jahat sekali Tetapi ada banyak hal yang perlu kita mengerti akan hal ini Seperti kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris Di dalam kata-kata tingkah laku yang jahat ini adalah A way of evil Jadi jalan kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan Artinya bukan sekedar melakukan satu kali Mungkin bisa saja tidak sengaja Mungkin bisa saja mungkin dia lalai Mungkin karena emosi dia bisa pukul orang dan sebagainya Tapi ini adalah jalan hidup atau cara hidup Dari orang itu sendiri Yang dikatakan a way of evil Jadi jalan kehidupan yang penuh dengan kejahatan Bahkan dikatakan juga sebagai evil behavior Yaitu apa? Bukan saja tindakan satu kali Tapi satu kebiasaan Yang dilakukan terus-menerus dalam kehidupannya Menjadi sebuah apa? Sebuah kebiasaan Menjadi sebuah karakter Ini yang tidak disuka oleh Tuhan Bahkan dibenci oleh Allah sendiri Maka itu kita belajar Untuk sungguh-sungguh meninggalkan Akan perbuatan-perbuatan itu Mungkin kita bisa saja mengatakan Usaha terbiasa seperti ini bagaimana? Kata-kata yang kasar mungkin ya Tindakan-tindakan yang menciderai orang Kita mulai dari langkah pertama Kita coba tahan Kata-kata kita Kita coba untuk melakukan hal yang baik Ketika dia marah Kita menahan diri Ya kontrol diri itu penting sekali Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Membuat orang lain cedera Dan mengalami luka-luka Mungkin bukan saja secara fisik Tapi juga secara batin Nah mungkin kita mengatakan Aku tidak pernah kok Pukul orang, bunuh orang ya Nah ada satu hal yang Sangat berbahaya Bagi kita sebagai orang-orang percaya Apalagi Kalau kita ini sudah Terlibat Di dalam Berbagai macam Pelayanan upamanya Nah dosa itu bukan sekedar Melakukan satu yang Jahat Atau sesuatu yang dosa Atau sesuatu yang Menciderai orang Tapi firman Tuhan Justru mengatakan apa Jika seorang tahu Bagaimana dia harus berbuat baik Tapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Itu jelas sekali firman Tuhan Katakan begitu Jadi bukan karena Kita melakukan sesuatu yang jahat Baru kita berdosa Tapi ketika kita tidak melakukan Yang baik saja Kita ini sudah berdosa Nah apa hubungannya Dengan tingkah laku yang jahat ini Di dalam bahasa Inggris Itu ada satu kata lagi Yang diterjemahkan dari Kata-kata tingkah laku yang jahat Yaitu apa Yaitu corruption Korupsi Bagi kita yang di Indonesia Sudah sangat Familiar dengan Kata-kata korupsi Itu banyak pejabat-pejabat yang korupsi Ditangkap Kemudian dihukum Nah kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita sebagai orang-orang Yang telah dipakai Tuhan Nah hati-hati Kalau kita ini menjadi Katakanlah seorang pelayan Tuhan Mungkin itu seorang hamba Tuhan full time Mungkin itu sebagai seorang Penatua Seorang majelis Atau seorang guru sekolah minggu Dan juga pelayan-pelayan yang lain Ya Bagaimana kita itu melakukan tugas kita Kata korupsi itu kan Identik dengan apa Dengan penyalahgunaan Atau penyelewengan Nah apakah kita Dengan posisi kita Dengan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita Itu kita lakukan dengan benar Waktu kita jadi Seorang penatua Seorang yang Dipilih untuk memimpin gereja ini Kita pimpin dengan baik Kita pikirkan Hal-hal yang Berguna Yang penting Untuk pelayanan Untuk kemuliaan Tuhan Dan untuk kemajuan Gereja Tuhan Rumah Tuhan Kita sebagai hamba Tuhan Apakah kita benar-benar Kita boleh melayani Domba-domba yang Tuhan Percayakan kepada kita Ini adalah hal yang penting Kalau kita tidak menjalankan Itu dengan benar Maka kita sudah melakukan Apa? Korupsi Mungkin Lebih tepatnya Kalau kita bilang Korupsi rohani Ya Karena apa? Di dalam bidang rohani Kita pikir Tidak ada Tidak mungkin Ada hal seperti itu Jangan Kita berpikir Kita bisa Bebas dari itu Kita bisa kebal dari itu Tapi justru di situ Ketika kita menyalahgunakan Akan Mewenang kita Menyalahgunakan Akan posisi kita Yang Tuhan berikan pada kita Dan itu melayani orang Tapi sekarang kita pakai untuk Melakukan hal-hal yang Memuliakan diri sendiri Hanya mencari Kepentingan diri sendiri Sangat berbahaya sekali Maka itu Jangan apa? Jangan kita lakukan Tindakan yang Kejahatan Tindakan Tingkah laku Yang jahat Jangan sampai itu terjadi Dalam kejahatan Karena itu akan menjadi Menjadi kebencian Daripada Tuhan Yang dibenci oleh Hikmat itu sendiri Kiranya Tuhan Tolong kita Supaya kita Boleh dibebaskan Dari itu semua Lalaupun kita sudah Melakukan Kita boleh Merubah diri Untuk kembali Kepada jalan Kebenaran Tuhan Tuhan menolong Dan memberkati Kita semuanya Amin Morning Bride Let your life be bright In Christ Terima kasih Terima kasih.